Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menjanjikan gencatan senjata di Gaza Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blencombe tiba di Israel pada minggu 18 Agustus malam hari waktu setempat. Anthony mengklaim tujuannya datang ke Israel untuk memperjuangkan gencatan senjata di Gaza dan juga kesepakatan pertukaran tahanan dengan kelompok Hamas. Ia pun dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin 19 Agustus dan selain itu, Anthony juga sekaligus dijadwalkan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog dan juga Menteri Pertahanan Joab Gallen. Anthony sendiri perkirakan akan mengunjungi Mesir pada hari Selasa sebagai bagian dari lawatannya dan saat ini diketip dari Anadolu Anjansi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!